mau cerita ya oke tapi kamu tau kan kamu tau kan setiap kali telepon yang masuk ke aku masuk di youtube sama di facebook jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama kamu sendiri kenapa sayang? iya ngerti gini aku itu kan udah di ini majikan kedua aku di majikan yang pertama itu 5 tahun aku jaga jaga hakong tapi aku gak ada long service waktu gencar-gencarnya akhirnya covid itu dia meninggal aku tinggalnya di wafu sana kayak di rumah apa ya rumah pemerintah tapi anaknya gak baik kenapa aku kenapa aku gak dapat long service kan yang aku jaga si hakong ini kan meninggal karena dia orangnya itu bipolar ya temperamen selalu marahin aku aja dia itu cuma tanda tangan ambil aku aja tapi yang ngegaji aku bukan dia adiknya yang ada di ini di mana itu di China itu di ya di China itulah yang kakak besar lah intinya anaknya yang cewek yang pertama gitu yang gaji itu baik banget sama aku nah kan si kakak ini ada tiga tiga ini tiga anak kan cewek pertama terus cowok terus cowok lagi yang cowok ini yang tanda tangan buat aku aku dulu kesininya itu calling visa gitu loh aku gak gak jelas itu apa agentnya aku disini udah udah lama sih dulu pernah kesini dua sekali finish kontrak dua tahun aku pulang terus habis itu kesini lagi sampai sekarang mau jalan lapan tahun tapi aku gak pernah pulang gitu di majikan yang pertama itu aku gak dapat long service aku gak apa-apa cuman masalahnya aku tuh divitna katanya aku tuh aku sempat dipukul sih waktu keluar itu aku malam-malam aku dikeluarin bis dikeluarin disuruh keluar tapi aku tuh cuman bisanya tuh bersabar bersabar aja gitu kan aku waktu itu malam itu aku gak ngerti mau lari kemana aku mau cuman aku bisa kayak gini aja yaudah aku intinya aku mau telepon kau-kau-kau itu aja sih aku minta bantuan mau panggil polis aja gitu karena aku gak ada agent agent aku itu oke katakan gak resmi gitu loh cuman potongan aja waktu itu aku tuh gak pernah libur selama lima tahun tuh aku gak pernah libur tapi diganti duit aku sih gak masalah gitu dia tuh mohon-mohon sama aku uang tiket aku ganti ya uang tiket aku ganti kayak gitu aja sih terus dikasih uang cutinya aja cuman seratus seripu dua ratus berapa gitu aja satu tahunnya nah gitu sama uang tiket gitu kita uang tiket dapat pokoknya totalnya tiga ribu berapa gitu loh pak nah disini yang dipermasalahkan itu kenapa sampai sekarang dia itu neror aku terus kalau neror itu telepon aku tuh kayak gini mis itu tengah malam jam dua belas malam tuh kayak ngedesah-ngedesah kayak gitu nah sama bos aku yang baru ini deket gitu dia tau gitu nah kan kayak nih aku gak boleh keluar dari situ awalnya dia mau kan aku masih kontrak baru yang ketiga ini aku dapat lima tahun itu disitu kakek meninggal terus dalam meninggal itu masih berkabung itu dia marah-marah sama aku katanya kenapa kamu ini gak ngomong sama aku langsung kan kakek kena itu kan kena covid-19 gitu kan nah aku ngomong padahal aku pergi ke dokternya kayak semalam aku pergi ke dokter dia badannya tuh panas gitu pulang-pulang tuh panas gitu badannya aku yang bawa ke dokter itu si anaknya yang abangnya dia lah yang nomor dua itu gitu yang aku gak bawa ke dokter sendiri gitu nah otomatis kan kalau ada papa aku lebih deket sama ini bos yang ketua ini gitu tai xing sang aku panggilnya tai xing sang gitu kan terus disitu itu kayak gini kenapa kok aku aku yang bosmu aku yang ngejeng kamu kenapa ada masalah apa-apa kamu gak ini sama aku karena dia agak gatel gitu loh orangnya itu kalau kan di hongkong ini kan dapurnya kecil kalau dia masuk ambil air itu kan itunya di jenggol-jenggoli ke dokong aku gitu kan aku adalah udah mepet-mepet nah udah aku diem gak pernah bentak dia karena dia temperament istrinya aja ngomong sama aku sering di bentak-bentak di jenggot-jenggotin kepala istrinya itu di hadapan aku loh aku juga gimana lah gitu ya kan terus aku tuh pernah dikerjain sama dia itu diajak ke rumah dia gitu kan diajak ke rumah dia itu ada dia bilang disana ada ini ada kita makan-makan disana gitu loh yaudahlah aku ngedorong si kakek gitu kan udah lah kita pergi ke sana nah itu disitu itu aku dimarahin gak tau dia kenapa marah-marahnya kan otomatis kan aku nanya gitu loh kan si sang kamu itu ada masalah apa dengan aku kalau kamu gak suka sama aku to the point kan aku diem aja tadinya kenapa sih kamu kok ini sama aku aku bilang kalau kau gak ini ya gak happy dengan kerjaan aku oke lah balikin aku ke agent gitu loh aku mau ini lagi gitu aku kalau aku mau pulang ke indok otomatis gak bisa katanya dia aku mau pake kamu selamanya katanya aku tuh mau ditaruh ke sencen itu di sencen itu ada saudaranya dia gitu kan aku bilang ya gak mau lah wong aku tuh di jeng dari Indonesia ke Hongkong kerja di Hongkong kok nah aku kayak gitu sebisa aku ngomong gitu loh betul-betul abis itu kan si kebetulan si kakek ini bukan kebetulan si kakek ini meninggal terus aku tengah malam itu dia dateng kan aku ketakutan kan kenapa dia kan bawa kunci kenapa kamu dateng itu si kakek udah 4 hari di rumah sakit kan meninggal udah dicaruh di rumah sakit kenapa dia dateng gitu loh aku cuma mau ngecek aja kalau kamu itu apa namanya enggak aku pastikan kamu tuh tidurnya di rumah nah aku 5 tahun loh kerja sama dia aku gak pernah neko-neko libur aja oke aku gak libur gitu kan cuman aku kasihan sama si kakek aku happy aja gak libur gak masalah gitu aku terus dibilanginya nah dia duduk disitu otomatis kan aku gak ini ya kan di rumah pemerintah ya kayak gitu lah mis kan gak ada kamarnya aku bisa bertahan selama 5 tahun dia duduk aja disitu aku cuman masih keinget si kakek kakek itu kan baik banget sama aku gitu kan aku cuma pastikan katanya disini aku banyak duit katanya kalau banyak duit yaudah kau carilah ATM aja kan dia yang pegang terus otobusnya dibuka sama dia aku kasih lah otobusnya itu memang otobus si kakek ada isinya nah aku kasih terus wah katanya dia dia teriak-teriak malam-tengah malam kan wah li tau li tau li tau cina kiranya aku ini yaudah aku bilang aku tunggu sekarang kok poking polisi aku bilang kayak gitu aku gak akan kemana-mana satu barang pun aku gak pegang dia pukul aku mis pake itu buku gak tau itu kayak tanda tangan itu buku ini kan perjanjian gitu kan itu dipukul ke muka aku otomatis kan aku teriak gitu lah kau mengah aku bilang kau mengah cuman li tango kayak aku bilang aku nanya dia gitu lah kan enggak cuman aku main-main aja sama kamu cina li aku otomatis kan langsung bentak gitu kan betul betul kan itu kata-kata yang selalu bilang ke aku gitu loh dia kan cuman cuman dia kalau nyuruh aku tuh pake kaki gitu loh pake kaki ini bersihin ya ini bersihin padahal rumah pemerintah apa yang mau dibersihin gitu loh dan penting si kakek happy si kakek udah apa ya maksud aku ya udahlah aku disini jobnya jaga dia gitu intinya aku gak memperbolehkan kamu keluar katanya ya gak mau aku disini mau jaga kakek kok jobku kata aku kamu harus habis kontrak aku suruh kamu kalau siang rumah ini kamu tempatin tapi kalau malem kamu harus kerja sama aku cari duit aku disuruh inilah ngelayanin orang kayak gitu maksudnya ngelayani orang disuruh gak tau mau dibilangin aku ada temen gitu biar ngelayani kamu gitu kamu harus ngelayani dia gitu kerja buat aku gitu loh sampe finish kontrak nah itu otomatis kan aku disini udah lima tahun aku belajar banyak gitu loh walaupun aku gak pernah keluar gitu kan nah aku disini bisanya cuman nangis aku bilang aku gak bisa ini apa sama adik aku disini juga gak aku gak gak ada saudara gak ada apa adik aku juga ikut perang aku mikir gak mau nyusahin orang itu aku mikirnya disitu gitu nah aku cuman bisa berdoa aja bismillahirrahmanirrahim aku gak salah intinya walaupun aku gak bisa bahasa gak bisa ngomong kan kita bahasanya mandarin gitu kan aku gak bisa mamate aku bahasakan aku mamate aku bismillah disini Allah'u alam aku pengen cari kerja cari duit yang halal itu aja pinter pinter adres aku tengah malam aku diusir aku selama 5 tahun ibarat aku pelecehan itu aku pendeng sendiri mis cuman aku menghindar keluar dari rumah nunggu dia sampe pulang gitu gitu aja aku gak mau orang rumah itu susah gitu oke jadi kamu sering disentuh diraba gitu sering bukan diraba tapi ditaruh ke ini ke apa ke bokong aku aku mepet-mepet gimana pun siksang kamu jangan kayak gini ya aku punya anak aku bilang aku punya anak aku mau kerja yang ini ya aku bilang tolong please tolong terus kayak kecewa kamu mau duit katanya aku kasih duit sama kamu maaf aku gak mau duit udah cukup itu gaji yang kamu kasih ke aku aku tuh dengan sembel gitu loh otomatis kan aku mencet pintu aku keluar kan keluar itu cuman duduk di depan aja gitu kan terus dia bilangnya masuk kamu katanya aku disuruh masuk gitu kan aku kan takut gitu kan dia bilang dan kali kamu jangan kayak gitu katanya itu gak sopan kamu tau gak aku cuma ngangguk aja ya aku itu si kakek ada ngeliatin udah kamu pergi kamu pergi kalau itu anaknya dateng itu pasti si kakek musir gitu cepet pergi cepet pergi kayak gitu si kakek itu berarti si kakek si kakek kan berarti tau kalau dia seperti itu iya iya makanya disitu aku ya memang dia selalu ngungkit-ngukit aku tuh ya kalau dateng itu istrinya tuh baik banget gitu kan aku semuanya baik yang gak baik ini orang yang sakit jiwani gitu kan selalu bawain makanan sama nah nanti kalau dia marah gitu kan diungkit-ungkit pasti aku diungkit-ungkit istri aku kurang baik bagaimana sama kamu gitu kan aku tuh sayang aku tuh sayang sama kamu gitu kan aku makanan itu aku yang beli kau tau gak gitu terus maksud kamu tuh apa nah kan dia bawa lagi makanan itu otomatis kan aku balikin ke istrinya takut diungkit-ungkit lagi betul-betul betul tadaik maaf ya aku gak makan kayak gini aku kan fek gitu maaf ya tadaik nah gak apa-apa lah gak apa-apa cc dia istrinya tuh selalu terima kasih sama aku karena ngejaga mertuanya gak gini gitu lah nah itu si lakitnya tuh sambil pecintang-pecintang tuh bilangnya kayak gini nah kami tuh ya dasar pembantu oh gak ini gak tau diri katanya udah dikasih makanan di Indonesia aku gak pernah makan kayak gitu nah otomatis kan aku ini ya aku di Indonesia gak ini gak mising-mising kali kalau makanan kayak gini aja buat aku itu makanan anak kecil aku bilang anakku aja gak kurangan makan ya kayak senek-senek gitu yaudahlah lain kali gak usah diingin gitu kan nah si istrinya itu bilang sama aku kayak gini cc kamu ada masalah apa dikasihnya aku nomor telpon sama dia aku langsung ngomong sama kakak besar gini aku gak tahan disini aku bilang aku mau pulang itu mungkin kakek udah kerasa gitu loh yang 4 tahun kesini gitu kenapa gitu karena dia udah berani nempelen aku ah iya kak iya aku panggil dia kan saya sing-san terus dari mana katanya dari mana katanya kamu kenapa kok bisa di ini di ini di tempel aku kalau masalah di kukul apa gimana aku gak masalah aku bilang tapi jangan sampai ngelecehin aku ya ini aku udah kasih warning karena aku udah kasih tau gak tahan aku keluar gitu loh gak tahan aku keluar aku tinggalin bapak gitu tapi jangan salahin aku aku kan juga dia baik sama aku aku harus baik sama dia gitu loh menjaga dia gitu loh betul 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 nah aku terus mandiin kakek juga aku mandiin gitu kan sama aja sama aja dibilangnya kayak gitu kan nah waktu kita itu ada pesta kan pestanya si kakek ini punya cucu yang pertama gitu kan yang pesta disitu nah kita satu lip gitu kan aku dorong korsi roda itu nah titiknya itu dikasihkan ke tangan aku yang deket korsi roda itu di pegangan itu loh jadi dia itu coba nyentuhin terongnya dia ke kamu terus gitu iya iya selalu kayak gitu selama 5 tahun kan aku disitu nah sampai sekarang selama 5 tahun selama 5 tahun dia terus lakukan itu terus sampai sekarang masih di teror padahal kamu sudah ganti aku di teror aku sampai sama bosku itu aku waktu aku keluar itu aku kan teriak jam 12 malam itu aku langsung telpon sama betul aku yang baru ini gitu kan alhamdulillah semuanya apapun dia clear dia gak mau ngolosin aku dia mau gak mau nurunin visa aku tapi cucunya yang jadi pilot itu dia berdiri di depan katanya apapun itu kalau dia macam-macam sama kamu aku yang ngurusin kamu jadi bos aku sama cucunya ini ceh bos aku yang baru ini sama cucunya cucunya kakek itu yang ngurusin visa aku bisa aku kerja disini gitu jadi yang mau aku tanyakan tuh sekarang gak gini ceh lain kali aku kan besok 2003 ini 2023 ini aku kan mau pulang bulan 2 gitu kan aku mau cuti di bulan 4 nya gitu mau nanya nunggu visa dulu atau gimana ceh aku mau tambah kontrak lagi yang kedua ini buat ini majikan yang yang kedua ini kamu visanya habis kapan sayang? bulan 2 bulan 2 tahun? 2023 ya renew dulu no renew dulu baru pulang Indonesia oh renew dulu baru pulang Indonesia setelah visa baru dateng baru kamu pulang Indonesia oh gitu ya ceh berarti nunggu visanya nunggu visanya disini ya? loh kan kamu cuma renew mbak renew kan cepat dengan majikan yang sama terus bayarnya majikanmu kan murah jadi renew aja dulu oh gitu gitu bulan 12 bulan 12 kasih tau majikanmu suruh renew dulu ke agent tanda tangan habis itu visanya turun kamu baru pulang Indonesia oh gitu ya ceh terus kan aku yang di majikan ini aku dapat gajinya itu 8 ribu tapi yang aku jadi dua lansia alhamdulillah ceh doa aku itu tergabul gitu di majikan yang pertama itu aku gak dapat long service aku gak nuntut yang penting aku masih tetap kerja disini gitu kan aku gak nuntut gitu kan berarti ilmu ikhlas itu harus ya? oke gak masalah gitu yang penting ikhlas itu nah aku sharing sama teman-teman apapun itu kerjaan kamu satu kamu ingat yang di rumah kalau kamu emang butuh duit kalau kamu gak butuh duit yaudah pulang aja gitu aja tapi kan apapun kerjaanmu disitu harus ikhlas gitu loh tapi kan kamu dilecehkan sebenarnya sebenarnya kan kamu dilecehkan walaupun aku dilecehkan kita itu perempuan kan sakit gitu makanya aku bingung kayak semalam kan ada yang telpon sampai mau dicium atau mau dipeluk sama majikanya kan dia sendiri bingung karena kita sebagai wanita itu serba salah sebab kurang gitu loh mbak aku udah lihat aku lihat itu videonya makanya aku bingung kalau kita masih balik lagi ke kita aku masih butuh duit maka dari itu kan aku bingung gimana cara kita kita gak melakukan kriminal gitu aja sih kalau menurut aku ya sebisanya kita gitu oke jadi kamu selama lima tahun itu dilecehkan dan kamu masih bertahan bener gak? ya itu demi duit saya demi duit oke jadi ini adalah satu saran buat kamu selagi kamu masih butuh bertahan dan ikhlas saja ya bertahan nah itu bukan kita itu bodoh untuk mengalah enggak itu kita punya Tuhan gitu kita percaya satu kita jujur gak pernah nipu orang gitu kan kita jujur walaupun aku disini jaga dua orang itu kan yang yang akongnya itu juga temperamen sama aku aku sering diusir aku gak boleh libur dengan alasan apa aku disini juga sama aku dilecehin gitu tapi aku ada kamera gitu tapi dengan sifat aku yang si kakek ini kan umurnya udah 93 disini pertama aku datang kesini tuh aku diraba dicium-ciung paha aku gitu kan wah mungkin aku interpeksi diri gitu kan aku tidurnya kan di ruang takut disini kan dua kamar satu kamar kakek satu kamar nenek gitu masih bisa jalan si nenek masih bisa jalan terus kamu diraba-raba kamu diraba-raba kamu aku kan tidurnya pakai selampu kalau aku tidur selampunya aku tarik dia kan pakai bajunya kan hitam-hitam gak gitu kan di rumah nah aku kan kalau tidur itu udah capek ya C jadinya dia tuh pernah dia kan ada kumisnya gitu kan dia sampai ngeciumin paha aku gitu kan aku kan otomatis sama aku teriak gitu kan wah kenapa kamu gitu nah aku tarik aku kasih turun di depan di meja makan gitu kan aku ngomong sama dia lain kali kamu jangan gak gini ya kamu sayang sama istrimu kan aku disini babu gitu kan wah aku tiga kali dilecehin disini gitu kan tapi yang anehnya itu dari kan ada kamera aku gak ada yang kumpul ya anaknya gitu kan terus yang oke lah disitu dia oh ini ya katanya dia iya kalau kamu kayak gini aku pulang aku cari majikan lain aku bilang kok jaga sendiri istrimu aku bilang kayak gitu nah yang kedua dia gedur-gedur udah lama berapa bulan lagi dia gedur-gedur pintu kamar mandi katanya ngapain kan aku takut si nenek jatuh atau gimana gitu ngapain tempatnya kan aku masih sabun-sabun oke masih pake baju aku langsung pake baju aku apa aku bilang katanya itu pelana dalam kasih aku ya katanya kotor jangan aku bilang gak boleh kayak gitu gitu kan terus dia bilangnya gak apa-apa aku cuma cium-cium aja katanya dia otomatis kan aku tutup kan pintunya kan aku udah dongkol gitu mau aku tunjuk aja cuman aku sabar-sabar aku tutup kan pintunya aku selesain mandi dulu aku sambil gemeteran gitu kan oke gak ada masalah apa gitu kan kata anaknya itu udah udah agak error otaknya gitu kata anak-anaknya oke gak masalah gitu aku kan kerja-kerja aja terus ada lagi gitu kan berapa bulan lagi aku tuh pagi malamnya itu udah setengah dua itu aku dipanggil ke kamarnya dia di dihidupin lampunya disitu udah ditatain kayak bantal kamu kamu tidur disitu katanya ngapain aku suruh tidur disitu diranjangnya dia sambil dia melet-melet gitu katanya aku pengen dilatih pemek kampung gitu kan nah aku otomatis sama aku nojok pintu gitu loh kan aku geram disitu gitu kamu itu udah aku geram disitu aku cuman bisa lemes aku sambil astagfirullahaladzim kan dianya agak ini boleh gitu kan terus aku pakai itu yang perekam suara gitu kan aku aku kirim ke ini ke sing sang yang ngejeng aku gitu kan maaf sih aku bilang bukan masalah apa kakek kok kayak gini ya dia bilang bukannya aku enggak enggak ini ya sama sama itu itu aku mau nanya itu CCTV itu kamera itu siapa ya katanya taik aja oh gitu kan oke lah kalau taik aja dia cuman pengen ngerti nenek aja katanya si bos aku gitu kan aku disini kerja kok gaji 8 ribu tapi kayak gitu gitu aku misalnya enggak masalah gitu cuman ngenes aja ya karena bos aku tuh iya bos aku tuh baiknya minta ampun aku disini tuh doa aku yang 5 tahun itu aku denger dari sini cek aku tuh setiap setiap apa ya setiap satu satu bulan gaji itu aku masih ditambahin seribu lebih itu makanan aku itu pokoknya aku disini hampir dapat 9 ribu lebih lah aku disini gaji wah syukur aku sampai nanya gitu kan aku bilang kayak gini sisang maaf ya gitu kan bukannya gaji aku tuh berapa aku kasih kamu 6.500 itu gaji pokok kamu nah terus kalau kamu kamu kan sebelahnya enggak pernah satu pun kamu enggak pernah cuti enggak pernah libur enggak pernah bungka yaudah dia dapat seribu sekian gitu kan kan aku enggak enggak cutinya aku digaji 240 240 aku di sini 260 aku enggak 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 libur di bekan terus kenapa banyak banget gitu kan yaudah aku ini itu di kontrak aja ya aku kasih kamu 6.000 ditanda tangan kontrak itu 6.500 tapi kamu jangan bilang sama ini kan aku disini tuh kayak dilemanya tuh gimana ya aku takutnya tuh nanti ujung-ujungnya belakangnya dia meletus gitu loh tapi intinya gini aja sekali lagi kamu bertahan demi uang dan kamu mampu melaluinya ada pesen enggak buat teman-temanmu di luar sana pesen aku tuh kayak gini aja cintai pekerjaanmu kalau enggak sesuai dengan hati kita kita yakin kita bismillah kita ada yang ngejaga kejujuran itu pasti dimanapun kamu kejujuran itu pasti apapun itu agamamu kamu masih punya Tuhan di hati kamu itu pesen aku kalau masalah masalah kita perempuan dilejarkan sakit oke kalau kita bisa kita masih punya Tuhan saya yakin ada yang melindungi kita gitu pasti kita dikasih jalan gitu itu aja pesen aku oke terima kasih sampai wanita hebat saya cuma bisa berdoa semoga kamu baik-baik aja dan diberikan kesehatan kekuatan lebih terima kasih udah dengerin aku udah lama gitu memendam sendiri memendam sendiri oke jadi ternyata masih banyak teman-teman yang lain itu sama merasakan dengan sampean tapi mereka masih dalam fase galau karena mereka tidak tahu harus melalui seperti apa sementara sampean sudah punya pengalaman seperti itu jadi terima kasih mau sharing sama kita dan karena aku semalam aku lihat itu video si JJ itu yang memang bingung kita mau kemana di titik itu jam 2 jam 2 malam aku diusir dari rumah majikan yang pertama gitu kan aku cuma bisa di bawah itu di security itu aku cuma bisa aku mau telepon bisa gak bisa aku telepon polisi gitu aku minta bantuan aku mau kemana gitu oke kayak itu aja gitu oke jadi sampean orang hebat aku ingin lihat sampean lebih sukses lagi dan semoga rejekimu 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 di Indonesia itu rejekimu di Indonesia itu benar-benar bisa bisa dipakai oleh keluargamu jadi benar-benar bisa dipakai oleh keluarga itu yang paling penting jadi berkat Tuhan mengalir atas keluargamu atas dirimu semoga kamu diberikan kesehatan yang lebih kekuatannya lebih dan menjadi berkat buat keluargamu dan orang sekitarmu maksud membantu terima kasih oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wow saya gak tahu harus ngomong apa wanita hebat saya bisa bilang wanita hebat kenapa saya bilang seperti itu dia dilecehkan dia tetap berdindik di situ karena sekali lagi dia butuh pekerjaan jadi sulit karena itu saya selalu bilang saya bisa ngajarin kalian untuk menantang majikan terus keluar dari rumah majikan itu bisa tapi sekali lagi kan efeknya kembali kesampean dan kalau kesampean bermasalah otomatis kan siapa yang membantu keluargamu siapa yang akan memberikan nafkah pada keluargamu saya tinggal ngomong aja jadi dengan kepala dingin kita memutuskan sesuatu saya saya bingung ini beberapa hari ini adalah pelecehan dan pelecehan aja semoga dikuatkan semoga mentalnya semakin lebih baik lagi itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye bye-bye